Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu berusaha menyajikan pemahaman islami tentang berbagai aspek kehidupan. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang seringkali menjadi pertanyaan, yaitu hukum istri mengambil uang suami tanpa izin dalam perspektif islam. Mari kita simak bersama untuk memahami landasan hukum dan prinsip keadilan yang terkandung dalam agama kita. Ini hukumnya istri ambil uang suami tanpa izin. Inilah hukumnya istri mengambil uang suami tanpa izin. Secara hukum, ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Pasalnya, uang tersebut milik suami dan istri tidak memiliki hak penuh menggunakannya. Namun dalam beberapa kasus, istri mengambil uang suami tanpa izin bisa dibenarkan alias boleh. Misalnya jika istri melakukan hal itu untuk memenuhi kebutuhan mendesak keluarga, seperti biaya pengobatan atau pendidikan anak. Dilansir kemenak.go.id, tim layanan syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama menerangkan, dalam hukum islam, istri memiliki hak mendapat nafkah dari suami. Nafkah tersebut meliputi kebutuhan pokok, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan biaya kesehatan. Jika suami tidak memberi nafkah yang cukup, maka istri dibolehkan mengambilnya tanpa izin suami. Tapi, istri tetap harus bersikap jujur dan terbuka kepada suami tentang hal ini. Kejadian istri mengambil uang suami tanpa izin pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadit riwayat dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda. Aisyah Raudiahullahu Anha menceritakan bahwa Hindun pernah bertanya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan suami yang pelit. Nafkah yang diberikannya kepadaku dan anakku tidak cukup sehingga aku terpaksa mengambil uang tanpa sepengetahuannya, kata Hindun. Ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu, jawab Nabi SAW. Hadit riwayat Bukhari, Ibnu Majah, dan lainnya. Ibnu Hajar Rahimahullah menyatakan bahwa boleh mengambil dengan cara yang maruf, maksudnya adalah sesuai kadar yang dibutuhkan secara uraf menurut kebiasaan setempat. Fad al-Bari, 9 nomor 509. Berdasarkan hadit tersebut, begitu juga yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fatul Bari, bahwa istri dibolehkan mengambil uang dari suaminya tanpa sepengetahuan suaminya. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah keperluan yang dimaksud oleh istri dalam kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari. Kebolehan ini hanya bersifat pada kebutuhan primer yang menjadi kebutuhan pokok dan urgen. Oleh karena itu, redaksi hadit di atas menyebutkan, yang mencukupimu dan anakmu sebagaimana mestinya, maruf. Konteks ini juga berlaku pada penyebutan kata syahi yang berarti kikir atau sangat pelit, yang itu berarti bukan karena bertujuan menabung. Jika seorang istri sudah diberikan uang belanja sebagaimana mestinya, dan itu cukup, akan tetapi ia ingin membeli kebutuhan yang lain, yang itu sifatnya tersier seperti makek up, baju baru, perhiasan, mobil, dan lain-lain, maka hadit ini tidak bisa menjadi pembenaran atas perbuatan tersebut. Dalam Islam, hubungan antara suami dan istri diatur dengan adil dan penuh rahmat. Namun, bagaimana hukumnya jika istri mengambil uang suami tanpa izin? Dalam video ini, kita akan menjelajahi pandangan Islam terkait hal tersebut, memahami konteks, serta mencari pemahaman yang mendalam. Pesan yang ingin kita sampaikan bukan hanya terkait hukum formal, tetapi juga mengenai pentingnya komunikasi, saling pengertian, dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh rahmat dan keadilan. Semoga pemahaman kita terhadap ajaran Islam dapat membimbing langkah kita dalam menjalani kehidupan keluarga yang harmonis. Di balik perbincangan tentang hukum istri mengambil uang suami tanpa izin, terdapat beberapa hikmah yang dapat kita renungkan. 1. Keterbukaan dalam komunikasi Menghadapi situasi seperti ini mengajarkan kita pentingnya keterbukaan dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Dialog terbuka dapat mencegah konflik dan meningkatkan pemahaman satu sama lain. 2. Kehormatan dan keadilan Dalam Islam, prinsip kehormatan dan keadilan dalam hubungan suami-istri sangat ditekankan. Melalui pemahaman hukum ini, pasangan diajak untuk menghormati satu sama lain dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan adil. 3. Pelajaran tentang keuangan keluarga Perbincangan mengenai pengelolaan keuangan keluarga dapat menjadi kesempatan untuk belajar bersama. Ini termasuk memahami kebutuhan bersama, menyusun rencana keuangan, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan finansial bersama. 4. Menumbuhkan kesabaran dan pengertian Situasi sulit seperti ini dapat menjadi ujian kesabaran dan pengertian satu sama lain. Menghadapinya dengan kepala dingin, membicarakannya secara matang, dan mencari solusi bersama akan menguatkan ikatan pernikahan. 5. Kesadaran akan tanggung jawab Hukum istri mengambil uang suami tanpa izin dapat menjadi pengingat akan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Masing-masing pihak bertanggung jawab dalam pengelolaan harta bersama demi keberlanjutan dan kebahagiaan keluarga. 6. Penghormatan terhadap kemandirian Terkadang, keputusan istri mengambil uang mungkin berasal dari kebutuhan mendesak atau keinginan yang berhubungan dengan kemandirian. Ini memberi pelajaran untuk saling menghormati dan memahami hak-hak masing-masing. Melalui pemahaman hukum dan hikmah dibaliknya, diharapkan kita dapat membangun hubungan pernikahan yang kuat, penuh rahmat, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Allahuaklam bisawaf Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan tentang hukum istri mengambil uang suami tanpa izin dapat memberikan pencerahan dan memperdalam pemahaman kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus berbagi pengetahuan islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!